Buat teman-teman yang mau beli nocan ataupun barang-barang rajut dari channel ini Silahkan kunjungi Shopee MNP Nocan atau DM ke Instagram MNP Nocan atau Crochet Tila Terima kasih Halo teman-teman, selamat datang di Crochet Tila Oke, jadi hari ini saya mau bikin granny square mix Nah, granny square mix ini saya pernah aplikasikan ke video tas simple granny square Yang videonya ada ini Jadi, ini untuk granny mixnya di bagian samping kiri dan kanan saya pakai granny mix ini Jadi, kamu bisa nonton tutorialnya sampai selesai Oke, pertama-tama kita buat slipknot Ini kita hitung sebagai chain pertama Satu chain Kemudian kita buat empat chain Seperti ini Jadi, total ada lima chain Kemudian kita slip stitch di chain pertama yang tadi kita buat Sebagai slipknot tadi Kita slip stitch seperti ini Kemudian buat rantai tiga kali Seperti ini Lalu, double crochet dua kali di lubang sini Yang tadi kita bikin Kita double crochet Dua kali Ini double crochet pertama Lalu ini double crochet kedua Seperti ini Kemudian chain dua kali Lalu kita buat Tiga double crochet Oke Satu Dua Nah ini double crochet ketiga Kita tidak langsung tarik Untuk diri double crochet Tapi kita slipkan Benang warna coklat Jadi ini benang yang mau kita mix Jadi ini tarik Seperti ini Kemudian kita taruh ini di bagian belakang Supaya bisa diselip Nah setelah itu Kita buat chain sebanyak dua kali Satu Dua Ini agak ditarik Seperti ini Kemudian buat double crochet sebanyak tiga kali Masih di lubang yang sama Ini satu Dua 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 Tiga Seperti ini Kemudian chain dua kali Lalu kita buat tiga double crochet lagi Satu Dua Tiga Oke Oke di double crochet yang terakhir ini Atau ketiga ini Kita buat sama kayak tadi Jadi kita masukkan Benang yang ini Oke kita masukkan Seperti ini Kemudian chain dua kali Lalu kita slip stitch Di chain ketiga yang tadi kita buat Jadi hitung dari bawah Satu Dua Tiga Lalu kita slip stitch Di Dua stitchnya Disini Jadi ada dua Satu Dua Kemudian ini kita tarik ke atas Melewati hakpen Jadi di atas hakpen Begini Lalu kita slip stitch Warna yang ini Yang krem Jadi coklatnya ini Jangan sampai ketinggalan Biar deh Ikut ke baris berikutnya Biar tidak ketinggalan di bawah Ini kita slip stitch Seperti ini Kemudian chain tiga kali Lalu kita buat Dua kali double crochet Di stitch Yang tadi kita buat Di bawah Jadi untuk berikutnya ini Kita seperti membuat Granny square simple Yang pernah saya buat tutorialnya Cuman ini bedanya Ini ada Color mixnya Atau warna yang dicampurkan saja Oke kalau sudah dua Double crochet Seperti ini Kemudian buat dua kali Double crochet disini Di stitch Sudut sini Dua kali Ini double crochet pertama Lalu ini Double crochet kedua Chain dua kali Lalu buat dua kali Double crochet lagi Masih di stitch sudut Dua Dua Seperti ini Kemudian buat tiga kali double crochet Di tiga stitch berikutnya Oke ini double crochet pertama Kedua Kedua Lalu terakhir ketiga Kemudian di stitch sudut ini Kita buat dua kali double crochet Masih pakai Benang warna krem Satu Oke ini double crochet kedua Sekarang kita ganti Benangnya ke sini Jadi benangnya ini Harus ditarik ke depan Sini Tidak boleh Kita ambil dari belakang Gini Tapi harus dari Depan gini Jadi Kita melewati Bagian bawahnya Seperti ini Oke Kalau sudah di depan Kita tarik Benang coklatnya Lalu buat chain dua kali Lalu buat dua kali double crochet Masih di stitch sudut Ini satu Ini dua Kemudian tiga kali double crochet Di stitch berikutnya Di tiga stitch berikutnya Lebih tepatnya Lebih tepatnya Lebih tepatnya Oke Satu Dua Tiga Lalu di stitch sudut Kita buat Dua kali double crochet Chain dua kali Dua kali double crochet Masih pakai warna coklat Untuk warna satunya itu tetap diselipkan Yang di belakang sini Jadi tidak boleh dibiarkan Kemudian Kemudian tiga kali double crochet Kemudian tiga kali double crochet Kemudian untuk stitch sudut Dua kali double crochet Satu Dua Nah disini kita Ganti warna lagi Balik ke krem Jadi ini Harus lihat belakang lagi yang coklat Sama kayak yang tadi Kita pindahkan ke belakang Jadi teman-teman bisa lihat Ini Posisinya Harus di depan Dari yang coklat Kita tarik Seperti ini Kemudian chain dua kali Lalu dua kali double crochet Di stitch sudut Satu Dua Seperti ini Lalu slip stitch Di chain ketiga Dari bawah Ini slip stitch Seperti ini Kemudian lanjut Kita lanjut Chain tiga kali Lalu kita buat Dable crochet Sebanyak Empat kali Jadi kita mengikuti jumlah yang di bawah ini Dable crochet pertama Kedua Ketiga Ketiga Keempat Seperti ini Lalu di stitch sudut Double crochet dua kali Chain dua kali Double crochet dua kali Masih pakai warna krem Seperti ini Kemudian kita buat Enam double crochet Sampai ke ujung sini Sebelum stitch sudut Jadi ini kita isi dengan Enam double crochet Jadi kita mengikuti Stitch yang di bawahnya Oke kita buat Enam kali double crochet Oh iya ini Sambil ditarik-tarik Supaya dia punya Benangnya Tidak Melar-melar Tidak melar keluar Gitu Oke Seperti ini Seperti ini Kemudian untuk yang Oh iya Masih satu kali lagi Nah seperti ini Kemudian untuk Stitch sudut ini Kita buat Dua kali Double crochet Masih pakai warna krem Lalu kita ganti Dengan warna coklat Ingat harus di bagian depan Jadi kremnya kita kasih ke belakang Ini ke bagian depan Oke kita tarik Seperti ini Lalu chain dua kali Lalu dua kali Double crochet Satu Dua Oke jadi disini Teman-teman bisa lihat Kita akan mengganti Double crochet Itu cuma di bagian sudut Jadi untuk Sisa yang ininya itu Kita hanya mengikuti Jumlah yang di bawah ini saja Nanti kita Penambahan itu Di sudut-sudut sini saja Di sudut Nah nanti Digantinya itu Jadi nanti Terbentuk sendiri Simetri Sampai ke atas Nanti kita gantinya disini Jadi di sudut yang ini Itu dua warna Tapi di sudut ini Satu warna Sini juga satu warna Jadi kita ganti Hanya disini Jadi ini saya akan teruskan Sampai nanti Balik ke sini Nanti di sudut yang sebelah sini Oke ini sudah sampai Di double crochet Terakhir untuk coklat Nah disini Untuk sudutnya ini Jadi Seperti yang tadi saya bilang Untuk sudut yang dua warna ini Tempatnya kita buat Tukar Tukar Warna benang Jadi disini kita Untuk sudut ini Kita isi dengan Dua kali double crochet Masih pakai Warna coklat Double crochet pertama Lalu ini double crochet Untuk kita ganti Warna Nah sisakan dua benang Seperti ini Kemudian tarik ini Kemudian tarik ini ke depan Lalu Tarik Melewati dua lubang Lalu chain dua kali Seperti ini Kemudian buat Dua kali double crochet Masih di stitch yang sama Disini Di stitch Sudut Oke ini pertama Double crochet pertama Lalu double crochet kedua Kemudian Kita lanjut Dengan Membuat double crochet Seperti biasa Jadi disini Ada tersisa Dua double crochet Jadi saya isi Dengan dua double crochet Oke seperti ini Jadi ini kalian bisa lihat Dia terbentuk sendiri Jadi simetris Dari sini Ke sini Oke kemudian Saya slip stitch Disini Hitung Tiga Chain tiga kali Dari bawah Satu dua tiga Terus kita Slip stitch Di Chain Ketiga Ketiga Dari bawah Oke Seperti ini Kemudian Angkat yang benang coklat ini Ke atas hapen Lalu tarik Benang kremnya Nah Seperti ini Terus teman-teman Ini bisa lanjutkan Sampai nanti Baris yang diinginkan Disini Saya bikin Sampai Baris Ke enam Nanti Oke jadi Di baris Terakhir ini Ini saya sudah Tinggal Tutup saja Jadi nanti Tutupnya disini Nah ini Di sudut Yang pergantian Warna Seperti biasa Dua kali Double crochet Nah Kemudian Di double crochet Yang kedua ini Kita ganti Dengan warna Krem Atau warna Satunya Kemudian Chain Dua kali Lalu Double crochet Dua kali Double crochet Pertama Lalu Double crochet Kedua Kemudian Kita buat Double crochet Sampai kesini Jadi sesuaikan Dengan double crochet Yang ini Jadi seperti Baris-baris sebelumnya Juga Kamu tinggal Sesuaikan Saja Jadi Yang berbeda Dari Granny Ini Dan Granny Simple Itu Cuman Karena Ini Itu Dua warna Saja Kalau Granny Simple Itu Satu warna Selain itu Semuanya Sama Jadi Kita Begin Double Crochet Oke Seperti ini Kemudian Kita Slip Stitch Di Chain Ketiga Disini Seperti Tadi Seperti Di baris-baris Sebelumnya Kita Slip Stitch Tarik Kemudian Kita Potong Kita Tarik Kemudian Kita Potong Juga Yang Coklat Ini Seperti Ini Lalu Kita Selipkan Seperti Biasa Kita Selipkan Belakang Lagi Oke Jadi Seperti Ini Hasil Akhirnya Jadi Nanti Bagian Yang Kita Tukar Warna Atau Ganti Warna Itu Cuman Di Bagian Sini Dan Sini Untuk Yang Sini Sini Itu Tetap Sama Jadi Misalnya Kamu Sama Mulai Dari Sini Berarti Tinggal Lanjut Saja Ikuti Langkah Yang Tadi Terus Ganti Warnanya Di Sudut Yang Sama Jadi Di Setiap Baris Sudut Sama Tempat Teman Teman Itu Saja Oh Ya Untuk Granny Tutorial Yang Simple Nya Granny Square Simple Kamu Bisa Cek Nanti Ada Link Muncul Di Atas Sini Atau Nanti Saya Taruh Di Description Box Di Bawah Untuk Yang Satu Warnanya Ini Untuk Yang Mix Oke Teman Teman Itu Saja Terima Kasih Kalau Misalnya Kamu Suka Silahkan Like Terus Comment Kalau Kamu Punya Pendapat Dukung Channel Lebih Jauh Tekan Tombol Subscribe Di Bawah Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Oke Teman Itu Saja Terima Kasih I'll See you On My Next Video Bye Saja 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 Saja